Tadi kan gue udah tes pake penclass, ya temen-temen udah tau ya, penclass, ryobi, kira-kira, kira-kira, boleh gak bos, kalau misalnya setelah itu gue coba tes magnet bos, cobain aja, cobain aja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Salam kebajikan buat kalian semua yang keren-keren. Gue kali ini ada di toko Ronson, ini seperti yang gue bilang kemarin, Ronson adalah toko yang mengajarkan gue alat pancing. Mendidik juga. Mendidik juga. Gue banyak belajar dari toko Ronson. Ini bukan dari tahun 82 kok. Gue dari jaman, dari jaman gue SD gue udah di Ronson. Udah digotong-gotong kemarin ya? Iya, udah digotong-gotong kemarin yang bokap. Ini salah satu toko yang bokap gue beli belanja juga, tapi masih di sana kok. Ini toko baru nih, ini di sini. Toko baru. Kemarin itu dia bukanya di sebelah sana. Nah sekarang toko barunya itu ada di depan stasiun Jatinegara. Pas banget depan stasiun Jatinegara. Kelengkap, palugada, semuanya apa aja ada. Ya, semuanya apa aja ada. Yang jenis-jenis mancing-memancing. Joki. Pokoknya apaan aja ada. Apaan aja ada di sini. Toko barunya keren banget. Kita udah disiapin tuh buat tempat syuting kita. Karena kita akan mereview kembali real yang akan menjadi jagoannya Ronson. Ternyata begitu ya. Joki, yaitu Masato Palda. Gen 3 ya. Gen 3. Kemarin udah kita bongkar. Dan kita pengen tau kejelasannya lagi dari ownernya. Iya, pengen tau ya. Pengen tau. Dari yang ngerancangnya. Yang desainnya seperti apa. Oke, yuk, yuk. Masuk, yuk. Masuk, yuk. Yuk, sini, sini. Oh, Stephen. Nah, ini dia. Coba sini terus, terus. Masuk. Halo, kok. Halo. Halo, sehat, kok. Iya, iya, iya. Teman-teman, itu makasih ini jatuh. Iya, sehat, kok. Iya, oke. Ini dia. Ini Costeven yang merancang bangun real Masato. Tapi selain Masato, ada lagi yang lain? Ada, kita ada. Ada merek Brother, Kyle, Super. Oh, gitu? Merek Super. Nah, ini ronson ini palu gada, kok. Apa yang lu minta? Ada. Ada, lengkap semua. Lengkap banget. Apa aja ada lengkap banget. Terutama yang jenis mancing, memancing, ya? Oh, apa aja segala jenis, ya? Dari yang murah sampai yang mahal ada. Betul. Kyle, dari yang murah sampai yang mahal ada. Dari yang kecil sampai yang gede banget ada. Alat pancing, joran, dari yang murah sampai yang mahal ada. Ada lengkap semuanya. Dari mereknya yang nggak ada sampai ada. Real, dari yang murah sampai yang mahal ada. Ada. Termasuk real flagship, kayak Stella, Salvi, ada ya? Ada. Tuh, ya? Jadi, jangan... Reopi? Ada. Pen? Ada. Lewah? Jelas. Semuanya ada. Nah, ini dulu sekitar 10 tahun, mungkin bukan 10 tahun, sih, ya? Dari gua kecil, ya? Dari gua SD. Itu sering diajak bokap. Cuma sempurna masih di sana. Kebelanja alat pancing di Ronson. Itu baru tuh kenal-kenal alat pancing ini segala macamnya. Akhirnya, kenal dengan Costeven, kenal dengan Kaluki. Gua banyak belajar tentang alat pancing. Nah, di sini juga kita akan lihat bagaimana host brand-nya Ronson, yaitu Masato kita tampilkan. Generasi ketiga kok. Generasi ketiga. Generasi ketiga kok. Gak bongkar kok. Oh, udah. Udah nonton, ya? Udah, ya? Gimana? Asik, ya? Oh, untuk real di harga Rp. 400-500 ribu itu kok, ya? Ya, ya. Ya, ya itu karena, wah, kita, karena saya sendiri juga memakai gitu. Supaya kita banding-bandingin nih, real mana-mana-mana, yang mana yang terbaik nih. Karena itu aja research-nya ya, lumayan lama gitu. Jadi, membandingkan dengan merek-mereknya, bahkan merek-mereknya, oh, ternyata real yang bagus itu harus kayak gini gitu ya? Ya, intinya kita belajar lah. Saya juga belajar, saya juga belajar. Ini udah disiapin nih, tempat syuting ini. Siap. Siapkan. Oke. Neko, kemarin kan yang saya bongkar itu ukuran Rp. 3000 ya? Ternyata ada ukuran Rp. 1000, Rp. 2000, Rp. 2000, Rp. 2000, Rp. 2000, Rp. 4000, dan langsung Rp. 6000. Nek, kalau saya iniin, emang enak sih. Semut. Nah, ini yang Rp. 3000 yang kemarin kita bongkar, Nek. Jadi, kalau ngomong-ngomongin kita pakai tes sederhana kita, pakai magnet, dia tidak ada nempel. Aman ya? Aman. Walaupun sampai sekarang ini masih menjadi polemik ya, tes pakai magnet, tapi ternyata banyak yang membuktikan cara sederhana. Nah, contohnya gini, ini Mas Atofalda, kemungkinan akan turun itu kira-kira kapan? Soalnya di dapur mancing udah rame nih yang nanyain. Gini, saya gak berani janji juga karena kan sekarang tergantung pengiriman juga ya. Kira-kira sebulanan lagi. Sebulan lagi. Mudah-mudahan ya. Sebulan lagi. Oh ya, kabar ya. Yang mudah tahu, udah pernah lihat. Kita udah pernah bongkar. Bongkar. Penontonnya udah 11 ribu. Itu sih, saya terus luar biasa loh. Tapi yang jelas, memang kalau misalnya pas kemarin saya bongkar itu, memang benar-benar mencoba mendekati. Mendekati dengan real-real branded yang sudah terkenal. Benar. Punya partnya. Katakan, saya pelajarin juga. Pelajarin. Pelajarin gimana-gimana. Ya, akhirnya ini yang terbaik yang udah bisa dikondisikan. Boleh. Ini boleh kita bongkar lagi kan? Boleh, silahkan. Boleh. Itu magnetnya yang dibuang di tong sampah kemarin manet. Oh, itu ada. Udah, udah. Eh, mah bos. Udah dipungut lagi dong. Dipungut lagi. Oke. Tes sederhana, kita dari main shaft, dia nggak nempel bos. Artinya main shaftnya ini menggunakan bahan stainless. Karena stainless 304, 316 pun tidak nempel magnet. Kecuali dia ada kandungan besinya. Gitu. Ini yang pertama ya. Bukan inian, nanti kita akan buktikan lagi dengan beberapa model real. Ini juga kemarin saya tes karbonnya orion. Asli karbon. Asli karbon. Asli karbon. Dan ini di drugwasser juga tidak nempel. Ya. Bukan lagi masalah ini ya. Polemik ya. Tapi memang pembuktian secara jujur bahwa kandungan besinya ini sedikit. Jadi lebih tahan karat. Bener. Berbeda dengan kandungan besinya 100% yang langsung nempelnya plak gitu. Itu sudah pasti, sudah pasti apa namanya, kalau nggak dirawat, nggak di inian, ya memang kembali lagi ke perawatan. Tapi minimal dengan menggunakan bahan stainless seperti ini, ya yang tidak nempel ke magnet seperti ini, dia lebih tahan karat. Itu aja sih sebenarnya. Karena hal ini pun diaplikasikan di real-real lain ya, ya bos ya. Ya. Saya tempat, ya ada pelajarin lah. Pelajarin ya. Kaktu bos ke Cina kemarin gimana tuh? Wah, ya konsultasi juga. Konsultasi. Teknisi-teknisi pabrik sana gimana-gimana. Ternyata. Ini ya tukar pikiran. Ternyata denger-denger, mereka juga tesnya pakai magnet di Cina sana. Iya kan? Ya, ini kandungan bahan-bahan. Kandungan bahan besi ya. Ya, itu dikasih tahu loh di sana dulu. Ya, karena ketika lu bahannya mau gimana. Mau gimana bahan lu. Kalau mau bahan besinya tinggi gitu kan, ya lu harga sekian gitu ya kan. Kalau mau. Pasti karena bahan itu penentukan. Kualitas ya. Kualitas sama harga. Ya, karena harga segini kalau dibilang worth it. Di 400-an tuh worth it lah. Oke. Dengan kondisi seperti ini. Karena dari main shop-nya aja sudah. Ya. Nah ini... Riobi mungkin ya. Sebenarnya kalau di Ronson ini, gue mau minta merek real apapun yang mau gue tes pakai magnet, bisa kok. Bisa. Mau yang paling murah sampai paling mahal gitu ya. Ini Riobi ya, bos ya. Ya. Ya, ya mungkin nih Riobi dengan Masato ini agak 11-12 harganya. Walaupun memang masih murah Masato, bos. Enggak selas-selas noblas lah. Oh enggak ya, tapi mendekatilah ya. Kurang-kurang lah. Rendah hati, gue. Merendah terus. Merendah terus beliau ini. Tapi ya setidaknya kan saya tidak membandingkan dengan Stella, bos. Stella, ya Stella, bila lagi. Ya Stella itu gimana ya? Merk-merk besar itu, apalagi internasional, ya. Kos untuk research and development itu... Tinggi ya. Sangat. Apalagi untuk redupkan ini, dia benar-benar risk and development ini gak main-main. R&D-nya gak main-main gitu ya. Ini kayak... Sorry, bos ya. Ini mungkin satu aja kita sampelin ya. Ini Masato lengkap dari ukuran 1000, 2000, 3000, 4000, sampai 6000. Tapi maaf kita taruh dulu di sini. Ini Riobi maturity. Kebetulan gue buka ya. Dan ini ada magnet. Tes kandungan besi. Stand list ternyata, bos? Ya, sama ya. Sama ya, dia gak ini ya. Ya. Ya kan? Sama. Terus bagaimana dengan keywasernya untuk Riobi? Ini Riobi dulu, bos. Ya. Jadi ini hanya sekedar mencoba membandingkan Masato dengan Riobi. Ambil itu deh, Tom. Ya. Kan kemarin-marin gue ngomongin nih Masato, standar dia punya ininya sama seperti Riobi, takutnya orang gak percaya gitu kan. Ya. Takutnya orang gak percaya. Tuh. Ini Riobi nih, drugwasernya tuh. Gak nempel, gak ceplak, bos. Range harga berapa itu? Riobi ini berapa? 800-an, 900-an. Ada ya, segitu ya. Ini gak nempel. Ini bukan pembodohan. Bukan. Tapi memang cara sederhana untuk ngetes kandungan besi, bos. Benar. Karena kandungan besi banyak tuh pasti nempel, dan pasti akan cepat teroksidasi. Pasti. Ya. Oke. Ini Riobi. Riobi gak gitu. Sampai main sak-main sak. Makas. Gitu. Itu diperlukan luar biasa. Luar biasa. Kalau mur-murnya mungkin kalau ngetesnya pakai magnet neodymium, akan nempel, tapi nempelnya sedikit, kong. Benar. Tapi kalau misalnya nanti akan gue buktikan. Tapi kalau misalnya dia pakai magnet biasa, gak nempel. Iya. Nah, mur-murnya, skrup-skrupnya Masato Falda ini, tidak ada yang menarik magnet kuat gitu loh. Ya. Tidak menarik magnet kuat. Ini masih pembahasan tentang magnet. Jadi, teman-teman, bukan berarti kita mau gini ini anu itu, cuma hanya sekedar pembuktian saja. Bahkan sekelas Riobi aja yang diagung-agungkan. Magnet? Kenapa sih yang makin? Oh, itu bos. Enggak bos. Iseng dong. Enggak apa bos. Enggak salah, magnetnya nempel gitu. Iya. Riobi ya? Cuma kan ini harus dibuang juga. Enggak usah. Oh. Iya. Nah, selain Riobi, ternyata ada yang pen, apa ya bos ya? Pen kali ya? Iya. Pen ya? Pen. Pen. Pen kles. Pen kles harganya lumayan loh. Harga beri berapa bos? Sejutaan. Dua jutaan loh. Ini harga di jual-jual jutaan loh. Iya, beri dua jutaan loh. Pen loh. Ya, kita bukan mau ngangkat Masato-nya. Tapi Masato ini, sekali lagi. Masato Falda ini, sekali lagi. Dia berusaha dengan range harga sekian, itu mencoba sedikit lah. Sedikit ya, kita gak usah lebay lah. Kita sama-samain sedikit lah. Nah, ini. Apa coba di sini? Pen kles. Men shop-nya juga aneh ya, bos. Dia pakai bahan karbon, soalnya. Dia lebih mahal lagi. Lebih bahan lagi. Bahannya karbon ya. Tapi dia kan... Atau yang paling gampang, ya sama ya gini kan. Ini kan stand list gitu. Mungkin kalau kos lebih mahal lagi, kasih karbon. Gitu. Nah, ini ada di... Draugwasernya juga nih, untuk pen kles nih. Kita buktikan juga. Jangan ke dalam-dalam. Kita ke Draugwasernya. Gak nempel. Nah, gimana sih yang nempel itu? Yang kandungan besinya banyak. Tapi sekali lagi perawatan ya, perawatannya. Ada yang kandungan besinya banyak. Salah satu contohnya... Gue cobut ya. Kita gak usah kasih tahu, bos. Nah. Ini kita buka. Gak perlu dikasih tahu apa produknya. Karena banyak juga yang seperti ini. Ada seal. Ya, ada seal. Tapi, komponen yang dipakai ini masih menggunakan banyak bahan besinya. Ya. Ya, contohnya seperti ini nih. Salah satunya. Nah, nanti ini punya pen kita iniin. Nah, ya. Draugwasernya nih. Ini punya pen, nih. Ini punya pen. Coba sini. Biar tahu, ini punya pen. Ini punya Masato, nih. Tuh, gede. Nah, ini magnet yang gue pungut dari tong sampah. Coba, nih Masato. Ini pen. Ya, kan? Ini X. Kandungan besinya, Pak? Banyak. Ya, bukan berarti gue ngomong cepat karat. Enggak. Dengan kandungan besi yang banyak, ya otomatis teman-teman tahu lah. Pegang dulu, Kong. Intinya harga mempengaruhi kualitas, ya? Ya, memang seperti itu. Harga mempengaruhi kualitas. Tapi kalau misalnya harganya tinggi, tapi dengan komponennya seperti itu, kan nggak outfit juga lah, bos. Ya, contohnya kan pen. Pen apa tadi? Pen class. Tuh. Ya, pen class. Nah, ini. Tuh. Tuh, taruh, taruh, taruh. Nempel. Gak deh, taruh. Nih. Pasang lagi ininya. Ya, jadi. Seperti itu, bos. Gitu loh. Ini mungkin, ah, terlalu ini sama pen class. Nanti kita kembali lagi ke Masato, bos. Kita kembali lagi ke Masato, dimana Masato ini, yang tadi seperti saya bilang, kalau misalnya kita coba compare dengan beberapa real merek terkenal, ya mungkin memang nggak apple to apple. Tapi Masato berusaha memberikan yang? Terbaik. Ya, bos ya. Tujuannya. Tujuannya ke sana. Nah, kok buktinya? Balik lagi. Kita kan, gimana ya? Kalau bikin real yang terbagus, ini bisa, cuma kan kita... Costnya, costnya ya, harganya tinggi ya. Tapi minimal dengan menggunakan part-part yang lebih, kita bilang lebih tahan karat ya. Lebih tahan karat. Lebih tahan karat. Karena di pameran-pameran di Cina pun seperti itu. Mereka akan tanyakan, lu mau yang seperti apa, betul, bos? Ya, kan? Lu mau yang seperti apa? Kalau misalnya punya itu, punya ini. Kalau misalnya, lu mau yang kayak gini-kaya gini, ada harga darupa juga kan gitu kan. Cuma kan tinggal tergantung, mau ngambil cuan berapa gitu ya. Benar. Cuma kan, bisa beginian ya. Intinya, apa, kita cari bahan yang... Yang lebih tahan lama lah, bos ya. Seperti itu. Minimal gini, abis mancing, sehari, dua hari, didiemin, masih belum timbul korosi gitu ya. Karena kan kalau yang mengandung besi banyak, kita lupa, tau-tau buka, udah cepat. Lebih cepat. Seperti itu. Balik lagi ke perawatan. Balik lagi ke perawatan, dan kembali lagi ke user ya. Lu mau real yang mahal sekarang itu juga. Iya, kalau nggak ada perawatan ya gitu juga. Tapi minimal, dengan menggunakan tatap seperti ini, yang intinya dia, kandungan besinya lebih sedikit, tentunya lebih... Lebih awet lah. Lebih awet, lebih tangkarat. Penasaran juga nih, bos. Kayak pen battle 3 nih. Iya kan? Pen battle 3. Ini yang seri pen battle 3 nih. Kita coba di mensaknya aja ya. Karena, pen battle 3 nih, kong. Ini nggak tahu. Karena kalau misalnya kita uji di, di skrup-skrupnya ini, kalau pakai magnet biasa, dia nggak nempel. Tapi kalau pakai magnet yang ini, neodinium, pasti nempel. Tapi, nempelnya itu tidak terlalu kuat. Iya. Karena kandungan besinya, terbaca sama dia gitu loh. Tipis, kandungan besinya, nggak banyak. Ya kembali lagi ke Masato. Masato, Falda ini sudah memberikan sesuatulah ya. Kita maaf adanya ya, bos ya. Iya. 400-an dia udah bisa nyimbangin dengan yang rendah di atas 500. Iya. Seperti itu. Udah bisa lah ya. Ya mungkin kalau misalnya, besaing ya. Diadu sama pen sama maturity, ya mungkin jauh ya. Masih bagus ini. Tapi, Masato berusaha untuk memberikan yang terbaik. Jadi, di range harga segitu ya. Nggak nempel. Nggak nempel. Ngan safi. Sama ini juga. Ini, ini event pen aja, ini buatan-buatan China. Buatan China. Ya, cuman speknya mau yang lebih tinggi. Oh gitu. Seperti itu. Aduh, jangan dibuka dong, bos. Jangan dibuka dong, bos. Karena kalau di China sana, you mau pakai spek apa kan gitu kan? Open pengen spek yang ini lebih tinggi. Dikasih lah ini. nggak nempel dong. Karena memang di sana pun di tesnya begini loh. Karena, cara mudah. Cara mudah ketika pameran-pameran di China itu seperti itu. Nah, ini, ini yang harus bawa alat-alat yang ribet. Iya. Baju. Baju. Full kata sama kata. Caranya dibakar. Dibakar. Baru kelihatan. Benar, benar. Baru kelihatan ya. Coba-coba sini. Ini yang punya pen, drakwasernya. Bukan nempel kan? Iya kan? Jadi, tes magnet ini sebenarnya bukan pembodohan. Karena memang di sana pun di tesnya pakai magnet. Iya, bos ya. Ada ya, bos ya. Dikasih tahu kan, lu mau bahannya apa? Standless atau apa? Atau bahan yang biasa-biasa aja. Nah, kebetulan memang Mas Ato ini pakenya bahannya yang ya udah stainless. Dan tentunya dengan kos yang lebih tinggi ya, bos ya. Ini sekelas pen. Kalau sekelas pen tuh. Sampai disininya juga dia nggak mau nempel, Kong. Kan? Gitu. Coba lu buka yang tutup spoolnya aja. Kalau ini kan, ini Mas Ato tuh. Ini nggak tahu merk apa tuh. Ya, modelnya seperti itu. Udah. Dan coba ini. Tutup spoolnya. Oh, ya. Pen. Tidak nempel. Kalaupun nempel yang disininya, itu karena ada ada apa namanya mur disini. Ada mur, ada per disini. Jadi nempel. Tapi kalau di bagian ininya pen aja tuh nggak mau nempel. Seperti itu. Tapi kalau ini kan tuh langsung gitu. Bukan pembodohan dengan magnet. Bukan. Tapi ya kita pembuktian aja. Gitu loh. Ini kembali lagi ke Mas Ato Falda yang memang tadi Boss Stephen juga langsung ngomongan ya. Dia pengen spek yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti setelah Mas Ato Falda kita iniin, baru yang lain. Nah, ini kembali lagi ke Mas Ato. Tadi kita sudah bahas sama Boss Stephen. Jadi di Ronson ini ada host brand Mas Ato dan Brother. Ya, Boss. Nanti kita akan review Mas Ato dan Brother-nya. Ini Mas Ato Emerald pun ada ya. Ada. Cuman stoknya makin nipis ya. dihabisin dapur mancingnya. Tapi nanti ada kok kalau misalnya mau Mas Ato Emerald ada. Ini kita Mas Bro. Mas Tejo. Mas Ato Emerald aku mana? Udah. Aman ya? Kita iniin aja. Kita sepil aja lagi sisanya berapa, pesisanya berapa. Makin tipis kayaknya ya, Boss. Iya. Makin tipis ya. Makin abis loh. Ini kembali lagi ke Mas Ato ini yang tadi Boss bilang di sana itu sekali lagi ya. You mau spek kayak gimana? Tinggal bilang. Tinggal kosnya kayak gimana. Cuman yang bikin gue penasaran gini, Boss. Kenapa? Tadi kan gue udah tes pake penclass. Ya temen-temen udah tau ya penclass, riobi. Kira-kira. Kira-kira. Boleh nggak, Boss? kalau misalnya Setella itu gue coba tes magnet, Boss. Cobain aja. Cobain aja. Karena saya juga develop real Mas Ato ini. Acuannya ini juga. Wih, acuannya ini ya. Tapi nggak bisa dibandingkan ya, referensi. Coba acuannya lah. Nah, ini Mas Ato Emerald yang mau order monggo. Sudah disediain lagi sama Pak Steppen. Aman. Kedapur mancing. Aman ya, Mas Ato Emerald. Nah, jadi nyoba ngeliat ke Setella gitu. Kok Setella bisa? Oh, pasti lah. Oh, gitu. Pasti ada-ada. Barometer lah ya. Barometer ya. Harusnya kayak gimana, harusnya kayak gimana. Ada musim-musim yang lebih-lebih. Yang lebih lagi. Oh, gitu. Pasti lah. Kita ada berpelajarin lah gimana. Sampai di drugwasernya mungkin, ya mungkin kalau Setella beda kali drugwasernya. Beda. Bahannya beda lagi. Beda lagi bahannya. Nah, itu kenapa Setella mahal ya? Bahannya beda. bahan-bahan ya. Nggak bohong bahannya. Oke, nih. Kita cuma jual branded doang ya? Nggak jual, iya. Setella Setella 6000HG. Yang katanya kemarin sih ada yang bilang Setella aja nyempel magnet. Oh. Mau nanya yang nyempel. Hah? Nggak tahu deh. Makanya kita coba. Nggak tahu deh. Kita 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 awam ya kalau masalah Setella ini kita terus terang awam. Karena kita terus terang aja. Kita nih reviewer-reviewer real murah-meriah. Medium lah ya. Karena kayak Masato ini ya. Ini bisa dilihat dia punya ininya apa? Drugwasernya. Nek, boleh saya buka sekedar di sekolahnya aja bos ya. Saya juga nggak berani buka-buka semua antar keadaan kesalahan gue mesti bayar lagi. Karena bukan kelasnya kita Tom. Apa sih kita yang ini ada satu bagian dalamnya drugnya. Itu nggak boleh dipegang. Begitu. Karena kita kan ada keringat. Dia tuh ada satu barang yang yang mungkin yang tahu masih ada di bagian apanya nggak buat dipegang. Dia mesti pakai pinset. Oh mesti pakai pinset bagian apanya gitu. Oke-oke. Oh bagian ininya kali bos ya drug wasernya bos. Oh bagian dalam sini bukan ini udah gue buka setelan ini bagian daripada dia punya mensaf ya. Mensaf. Eh mensafnya tidak nempel tuh. Bahannya premium ini. Saya nggak tahu bahannya apa yang jelas saya nggak bandingin dengan real yang 200 ribu. Tidak. Tapi karena setelah itu menjadi rujukan dari semua real baik itu real murah real mahal ternyata setelah pun bukan menggunakan bahan yang ferromagnetis. Pastilah. Iya-iya pasti. Ini si bos yang udah pengalaman banget juga nih. Non-ferromagnetis ya. Ya. Tidak nempel ya. Kita apain juga tidak nempel. Ya mungkin kalau misalnya mur disininya nempel sedikit. Tapi kalau misalnya kita pakai obeng misalnya gitu ya. Gue nggak mau buka-buka deh. Seperti contohnya kita pakai obeng. Itu paling kesel banget gue kalau misalnya service real realnya ini adalah real SW. ketika masukin ke celah yang dalam itu pakai obeng kagak nempel tuh. Akhirnya gue ambil gue pungut gue gini-giniin jatuh pelan-pelan. Itu bisa 15 menit sendiri tuh. Ya kan? Karena nggak pas gitu kan di tempat kayak contoh disini nih. Kemarin nih gue kerjain ini. Itu 15 menit sendiri. Oh nggak pas. Gue kot-kot-kot-kot lagi. Pakai pinset pinset nempel kan. Eh apa bukan nempel apa pinset susah nggak muat disini. Gitu. Masukin lagi gini. Nggak mau juga. yang akhirnya kesal sendiri gue. Lama-ama bisa juga gitu. Tapi kalau mur-mur atau skrup-skrup yang nempel di obeng obeng kan ada magnetnya itu. Itu gampang. Selesai. Tapi real sekarang ini rata-rata kadang-kadang nempel kok. Beneran. Gitu loh. Ya karena yang mengejar itu kadar-kadar besi. Kadar besi ya. Ini seperti Stella juga ini bukan pembodohan atau segala macem. Kita aja ini udah udah stainless. Stainless. Baut aja nggak stainless ya. Tapi ya tetap ya bahan Stella dengan bahan ini beda ya. Jauh ya. Karena ini kan berapa juta. Ini berapa ratus kan gitu. Tapi setidaknya Mas Sato sudah mencoba ya mencoba menggunakan fad yang Stanley seperti ini. Lebih durabilitas. Lebih durabilitas. Lebih kuat lah. Lebih apa awet lah. Karena Stella sendiri pun tidak. Ini pembuktian ya bos ya. Bener. Benernya ya. Nah ini gue coba di boleh bos kita buka ininya. Oke. Ini yang sering kita coba di real apa kebanyakan ini Duralumin yang sudah pasti tidak neobeng aja tuh langsung ceklak tuh. Tidak nempel. nempel. Ya. Ini drag wasernya Stella. Kita kita tes di drag wasernya aja. Artinya Stella ini juga nah ini ini real mahal. Kita coba korek dikit disini biar dapetin drag wasernya bisa kebuka disini. Nah ini drag wasernya tuh. Ya. Tuh. Kita deketin. Ini bearingnya nempel. Karena bearing tuh rata-rata memang mengandung insurubusi yang banyak. Tapi kalau misalnya di drag wasernya ini dia tidak komponen-komponen mendukungnya. Sama ini juga tidak. Kalau bearing semua bearing nempel. Pasti. Semua bearing nempel. Gitu loh. Jadi kembali lagi ke temen-temen nih. Kan udah liat nih. Astelanya gue beresin dulu deh. Takut gue. Mahal. bukan bukan ininya. Bukan kelasnya. Jika emang kelas-kelas ratusan ribu aja lah. Iya. Gue masukin dulu. Yang penting kan mancing. Yoi. Itu intinya. Yang penting apa? Mancing bos. Kalau mancing masih gengsi. Aduh. Gak usah mancing kok. Yang penting mancing. Ngeliatnya gimana gitu. Sebenernya sih. Sebenernya gak perlu begitu kali ya. Nah kalau gak mancing baru itu dinyatakan benar ya. Itu lah. Buat teman-teman loh. Artinya apapun alat pancing lu. Lu tetap harus bisa hindari yang namanya gengsi. Benar. Kalau ngomongin gengsi tidak ada. Habisnya kok. Mau sampai kapanpun lu. Ada langit. Gatas langit. Ada langit. Ada langit. Gatas langit. Ada langit. Kalau misalnya mur-murnya doang yang kita iniin ya. Dia ini ya kok ya. Dia pasti nempel. Apalagi pakai manet neodinium. Itu pasti nempel. Maka tidak terlalu nempel. Iya. Tidak terlalu nempel. Itu sih sebenernya kok. Ya kalau bicara semuanya dijadikan sebuah apa ya. perbedaan dan kesalahan ya udah enggak akan pernah. Benar. Enggak akan pernah jadi benar. Benar. Tidak akan pernah jadi betul. Ya karena dunia mancing ini ya semuanya itu universal lah. Dari yang mau lapisan terendah. Kita harus hargai sampai lapisan yang tertinggi. Karena dunia mancing itu luar biasa. Luar biasa loh. Komplikated lah kalau dibilang ya. Ada yang datang dari orang yang bener-bener cuma pakai galah dan bambu. Iya. Benar-benar tegek. Kalau yang di padel padahal lupan mancing nasi tradisional. Iya. Gak kenal real ya. Modern-modern. Gak kenal. Itu kuat loh dia tangan ini. Iya. Jadi fix ya setelah pakai bahan premium yang memang bukan non-ferromagnetik ya. Iya setuju. Itu bisa kita kita buktikan gitu loh. Karena memang yang rata-rata tadi gue test-testin real-real yang agak high care. Ah mehong-mehong ya. Mehong-mehong memang rata-rata seperti itu kok. Gitu. Dan Mas Atofalde ini mencoba untuk minimal punya part yang mendekati. Ya intinya seperti itu. Sudah mencoba untuk apa ya. Masih jajarkan lah untuk harga-harga yang segitulah. Hortet lah. Hortet lah ya. Keren-hortet lah. Keren-hortet lah. Keren-keren. Boleh lah. Tapi Alhamdulillah kita sudah mencoba untuk bisa membuktikan sama teman-teman bahwa sekelas setelah pun juga menggunakan bahan non-ferromagnetis. Walaupun sekali lagi tetap perawatan. Ya. Karena yang gue test itu bukan cuma dimur. Kalau misalnya dimur doang sih ya pasti nempel. Apalagi dengan magnet neodymium kayak gini yang daya itunya kayak gitu tuh. Bisa lihat ini aja lompat. Karena magnet neodymium itu adalah magnet yang paling kenceng tarikannya. Gitu loh. Kalau pakai magnet-magnet biasa aja nggak bakal nempel. Gitu loh. Karena biasanya rata-rata mur-mur yang ada skrup-skrup yang ada di reel itu memang rata-rata kalau pakai obeng yang ada magnetnya itu nggak mau nempel kok. Kalau misalnya kan ngeselin ya? Iya, iyalah. Ini susah-masang kayak gitu loh. Karena itu sudah dipastikan memang menggunakan pad yang ya lumayan tahan karat lah dibandingkan dengan menggunakan besi murni. Seperti itu. Nah bos, selain Masato Falda kira-kira Ronsonnya ada produk apa lagi yang bisa diperkenalkan di sini bos? Kita ada di reel middle yang tumbuh kebawah ya. Oke. Kita kebawah. Ini reel power handle. Oh, power handle. Eh, eh, eh. Harga sekitaran berapanya bos? 190. 190.000 Nanti bisa langsung ke Ronsonnya. 190.000 untuk ukuran 3.000 3.000 untuk ukuran Maxdruck. Ini dia. Ini dari Brother ya. Brother. Kita perkenalkan dari Brother. Brother, sister Brother company. Keduanya lah. Nah, merek kedua dari Ronson. Ronson merek pertamanya Masato. Ya. Seperti itu. Ada kail juga. Flip of. Flip of ya. Flip of. Flip of kita udah-udah yang ada ring ya. Yang 3.190. Tapi kalau misalnya ini bisa sama dapur mancing juga boleh lah. Ini. Ini reel udah screw in power handle. Power handle juga. Apalagi klikernya nyaring. lumayan. Speknya ini strong metal spool screw metal handle with rubber knob high intensity one-way ball bearing close bearing artinya bearing tertutup dia pakenya high cricket rotor stainless steel main shaft extra loader clicker dan 11 plus 1 ball bearing. Gitu. Jadi kalau misalnya mau nih nanti langsung bisa ngeronson ya. bisa lagi. Jadi dronson ini banyak. Tadi sebelum apa namanya banyak lah pokoknya lah. Nanti kalau misalnya hampir semuanya kita tes-tesin kan gak enak juga ya bos ya. Kita cuma bawain masato doang ya. Mau saldiga mau apa-apa-apa kita coba aja perwakilan dari PEN stella juga ada yang bisa diinit. Iya bos perwakilan lah. Perwakilan lah. Seperti itu bos. Itu ya bos ya. Siap. Ini ada berapa ukuran? Ukuran. Ukuran. 2003,000. 1000, 2000, 3000. Oh jadi ke atas itu gak ada? Gak ada. Oh abadu untuk Kempang ya. Kempang. 1000, 2000, 3000. Oke. Mainannya Kempang. Kempang. Silahkan nanti ke dapur mancing juga boleh. Kalau mau nanya-nanya silahkan nanti kita kasih harga khusus ya bos ya. Doi harga khusus. Asik. Jadi alat-alat ini gak perlu ya? Gak apa-apa. Magnet aja ya? Magnet aja. Oh udah dibuang loh. Gak apa-apa tuh gue ambil lagi. Sebelum-belumnya gue ambil. Oke teman-teman semua nah ini selain itu ada Joran ya. Ada Joran. Joran. Joran Brother. Oke. Ini pernah kita review juga nih Joran Brother nih. Gitu. Lane 817 sama 20 lit. Brother 817 sama 20 lit. Keren-keren-keren. Coba coba. Solid karbon. Gini bos. Akhir-akhir ini kan banyak ya. Orang bilang karbon-karbon-karbon gak taunya fiber di cat hitam. Oh. Kelihatan gitu dari sambungannya. Sambungannya kelihatan ya. Dari sambungannya kelihatan. Tapi kan orang-orang awam itu kan gak gak tahu. Yang biasa yang kayak gitu tuh lentur ya. Lentur ya. Lifting powernya ya itu. Tuh kasih tahu tuh. Karena banyak juga apa lifting powernya kurang. Kurang ya. Coba disana. Terima kasih. Ringan. Ringan ya. Tetap ringannya. Tapi lifting powernya kelihatan tuh lentur tuh. Gitu. Di situ ketawannya sama di middle jointnya itu. Mid jointnya. Di mid joint. Tapi kalau ini dipastikan dong karbon. Oh karbon. Karbonnya nih langsung sama. Oh bisa dipertanggung jawabkan berarti karbonnya ya. Karbonannya bisa dipertanggung jawabkan. Karbon. Serat. Karbon. Solid ya. Yang atasnya solid. Atasnya solid. Ini bawahnya juga pakai karbon. Karbon serat juga. Gak. Kadang-kadang yang dibilang karbon itu kan ini ini dicet ini nih. Diklatan hitam nih. Iya kan. Pas dites kok enggak ada perbedaan kan. Masih tetap nol. Nah itu kalau tesnya pakai multitester. Karena kalau karbon kan itu memang penghantar listrik. Mau you shoot at karbonnya. Mau you karbon-karbon ini apa karbon grafit apa segala macem. Tepat tetap. Kalau ada unsur karbonnya itu penghantar listrik. Jadi biasanya di setiap joran-joran karbon itu ada peringatan. Kalau ada dalam waktu hujan hati-hati. Karena kalau kita mancing itu kita mancing itu baik itu danau laut atau di sungai itu dataran rendah. Contoh gini aja. Kalau you sering jalan ke puncak. Ketika mau ketemu jembatan itu pasti turun dulu. Ya. Struktur geografinya seperti itu. Artinya apa itu dataran rendah. Ketika dalam ruang lingkup itu tidak ada yang lebih tinggi. Nah joran lo maupun fiber ataupun karbon dan joran lo lebih tinggi dari dataran itu. Sambar gledek. Pasti. Dijamin. Ya kalau lo pengen berubah jadi bundala-bundala petir bongo. Karena apa? Petir itu bukan hanya menyambar petir itu tidak menyambar sorry petir itu menyambar permukaan yang lebih tinggi. Pasti. Makanya kenapa gedung-gedung tinggi itu harus dibikin penangkal petir. Kalau enggak ada penangkal petir selesai itu gedung. Penangkal petir itu bentuknya seperti tombak ada kabel besar sekali itu larinya ke tanah ke drone. Gitu loh. Drone langsung. Kecuali kita di tengah laut. Nah tengah laut juga ngeri juga. Yang tinggi kita udah. Iya paling tinggi. Kalau panjing kita hati-hati. Hati-hati tuh. Mau jorannya karbon mau jorannya fiber. Kalau di tengah laut itu posisi itu paling tinggi itu yang paling disamber. Gak apa-apa. Kalau mau jadi gundala mending gundala. The play. Udah gitu kosong. Udah kayak mimin. Nah itulah ya teman-teman semua. Ini yang mau joran brother juga gue siapin. Ini karbon solid yang buat galatama. Oke. Nanti masalah itu bisa tanya admin gue harga-harganya. Terus Masato Falda juga ada. Tadinya ada Masato Fidel ya. Itu. Fidel ada. Fidel cuma barangnya udah kosong. Udah kosong ya. Itu viral juga dulu tuh gitu. Sampai penontonnya ratusan-tigar ratus ribu nontonnya pada waktu itu ya. Didel kita naikinnya. Lagi uniskal barangnya lagi kosong. Barangnya kosong tidak. Tapi sekarang banyak kan di kalau emerald masih ada. Emerald masih. Jadi teman-teman yang mau ini emerald yang mau gue silahkan. Kalau misalnya mau yang ini kapan? Nadi? Satu bulan ya. Satu bulan ya. Nadi langsung omurnernya nih. Berarti janji. Iya berarti janji. Masih barangnya yang masuk. Masih barangnya. ada ya. Sesuai. Spek lah. Nah sesuai. Sepe. Kita kita berani-berani lah. Mudah-mudahan lah. Satu bulan harus menangis. Oke. Sama ya. Artinya udah ada aba-aba kok. Udah ada informasi kok. Tadi kita gak. Kita compare-compare dengan real-real yang lebih mahal itu bukan artinya membandingkan Masato dengan yang lebih mahal lebih ini. Enggak. Tapi Masato sudah memperbaiki. Iya kan. Ya. Mencoba untuk mengarah ke sana. Gitu loh. Karena sekali lagi kayak tadi Ko Stevan bilang ketika kita mesen sebuah real itu pasti akan disodorin. Mau yang seperti apa. Iya. Bahkan tadi Ko Stevan mengatakan Pen itu juga buatnya di sana. Tapi dia minta spek yang spek tertinggi. seperti itu. Luar biasa ya. Ketika spek. Tinggal mau main di harga mana. Mau main di harga mana. Masato mainnya di middle up ya. Karena kan kita ini udah generasi ketiga. Generasi ketiga. Pasti belajar ya. Belajar upgrade lagi. Pasti kan di sini semua alat paket upgrade lah. Dari segi model, teksologinya, bakatnya. Upgrade lah. Pasti harga mengikuti mau gak mau ya. otomatis ya. Hitungan setahunan itu kemudian itu ada inovasi lalu lagi pakai apa segala macem. Tapi main shaftnya aja Masato kalau gue bilang maaf ya. Itu memang setara maturity tadi. Main shaft ya. Kalau lihat dari bahan ya. Tapi kalau sama pen ya memang tidak ya. Tapi pen juga di situ main shaftnya non-ferromagnetik ya. Setelah apa lagi? Jangan tanya. Akan nempel itu. Bener-bener Akan nempel itu. setelah mehong untung karena bukan gak kelihatan. Gak kelihatan nih. Gak kelihatan bingung. Karena gini bos kita biasanya menggunakan magnet itu untuk menguji kadar besi sebuah reel. Karena ya semua orang juga tahulah siapapun tahu ya kalau kadar besinya tinggi potensi karat itu juga semakin besar ya bos ya. Yang simpelnya lah. Gitu yang simpel. Bukan artinya kita ini itu anu. enggak. Itu hanya sekedar ini aja. Oke Coach Stephen nih. Toko Ronson ini setahu saya dari tahun 80-an ya. 83? 83. tahun 83. Makanya gue tuh SD tuh gue sering kesini. Itu ketemu sama mamanya Coach Stephen dulu. Ya doa yang terbaik untuk mamanya Coach Stephen ya udah lama itu ya mamanya Coach Stephen terus sama Pak Luki juga papanya Coach Stephen kita sudah berhubungan baik dari wow udah lama banget gitu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian sekali lagi kalau misalnya ada yang di Derajakarta Timur mau nyari pelengkapan alat mancing yang macem-macem banyak disini apa aja ada ingat tokonya udah pindah jangan lagi ke dekat pasar ayam ya udah depan stasiun persis depan stasiun jadi negara dan ini nyaman Pak bener temannya pun lebih lebih luas lebih bersih lebih asik lebih enak untuk mata lo memandang ini lo mau cari apa sebelah kanan lo mau cari aksesoris sebelah diri lo mau cari joran lo lebih simpel kan lo pokoknya ayo-ayo lo datang ke sini tengok sendiri kayak roncon dan tadi sih dapat perbedaan kalau saya penawarin mau real apa yang high-end kita coba main masato doang gitu loh kita kita coba nge-review real yang memang terjangkau oleh semua masyarakat gitu loh terjangkau oleh semua masyarakat tapi partnya lumayan gitu seperti itu ya oke tapi tetap kembali ke perawatan bos kalau gue minta bos saltiganya keluarin keluar iyalah bos ininya keluarin apa namanya beast 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 masternya keluar beast master yang pakai ini yang pakai apa pakai apa namanya pakai baterai keluar bos pasti dikeluarin sama costeven cuman gak sudah lah ya cukup sampai disitu jadi sekali lagi di Masato ini part-partnya sudah sangat baik gitu loh untuk range harga di angka 400-500 ya range harga segitu sudah sangat baik artinya dengan harga 400-500 itu worth it lah dapat real seperti itu karena kita sudah kita sudah bongkar kita sudah kasih tahu sama teman-teman bahkan sudah kita coba compare kandungan besinya dengan real-real lain gitu loh dan ya hampir-hampir mendekatilah boleh tapi tidak bisa lah disamakan dengan setela jauh lah tidak-tidaknya sudah mencontek atau melihat atau koreksi dari real-real mungkin gini pembahasannya oh setela itu mensubnya menggunakan apa sih itu tahan karat gitu kan tidak nempel magnet lebih tahan karat karena tidak pakai besi tidak mengandung besi yang banyak mungkin di oh ya stainless ternyata sudah bisa yang costnya lebih rendah seperti itu karena tadi juga bini gue beli tempat makan tuh begitu masuk stainless 304 SUS 304 oh gue langsung pambil magnet ah orang gila makna emang dapur magnet kita ya agak nempel kok oke cost7 nanti mudah-mudahan tokonya lancar amin semuanya semuanya lancar amin amin ini saya ambil emerald nya lagi ya mohon maaf emerald nya saya habisin karena memang luar biasa sekali emerald di dapur mancing luar biasa sekali keren terima kasih buat teman-teman oke teman-teman semua mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah correct me if I'm warm cemiu ya karena belajar kita sama-sama belajar kita sama-sama mencoba untuk memberikan sesuatu yang terbaik gitu ya gitu jadi kita coba apa adanya bahkan gua sebenarnya dari sebelum ah udah lah gak salah ya udah close ya closing ya poli-poli ini udah closing lah ya udah gak ada lagi yang harus dibicarakan udah gak ada lagi yang harus di di ini antara A dengan B udah udah gak ada closing ya artinya ada kurmancing udah kembali ke format format awal kalau gua ada salah juga gua mohon maaf kita ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sekali lagi dapur mancing hanya mampu untuk mereview real-real yang murah meriah yang intinya teman-teman bagaimana caranya dapetin real yang murah tapi kualitasnya 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 lumayan itu aja sih kalau misalnya gua jualan Stella juga gua bingung beli Stella satu duit kagak muter gitu oke ko steven terima kasih banyak kom ibu terima kasih banyak terima kasih banyak kong kameramen terima kasih banyak oh iya sekali lagi ini si iren ya kakaknya ko steven lagi alhamdulillah lagi dikarumiai putra atau putri saya juga gak tau udah 7 bulan ya oh kakak ya udah 7 bulan ya mudah-mudahan si iren sehat walafiat sampai melahirkan nanti ya amin amin terima kasih karena saya juga banyak belajar dari si iren tuh sama ko steven juga banyak belajar karena sekali lagi tanpa ronson dapur manju itu gak ada ya beneran bahkan gak ada apa-apanya gak ada apa-apanya cerita sedikit nih mau nutup jadi cerita sedikit saya itu sampai sehari itu pernah 10 kali bolak-balik ronson beli 1 tapi dilayani dengan baik dengan harga grosir pada waktu itu tuh mas tejo tuh lagi disitu tuh mas tejo ini sahabat banget sama saya luar biasa itu luar biasa kalau mau bayar urt mahal ya tuh paling lama luar biasa oke teman-teman semua nanti kalau misalnya mau ke ronson cari mas tejo ya bener itu referensi dari dapur mancing dia apal semua barang-barang ronson gila tuh kitab-kitabnya aja yang diapalin tuh tau gak tebalnya segini bahkan yang ngutang sama ronson dia juga kenal tau orangnya siapa oke itu aja ko seven terima kasih semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh josa rrrr Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton